Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama gua di rondoni on channel Kang PS dari Cikara boleh Oke teman-teman di video kali ini gua akan berbagi tips mengenai cara mengganti tombol analog menjadi tombol arah ya Nah ketika kita bermain bola ada dari teman-teman yang tidak menyukai permainan bola menggunakan tombol analog ya jadi teman-teman lebih suka dengan tombol arah ya jadi disini ketika kita bermain face ya bisa diganti menggunakan tombol arah ya Nah memang normal itu tombol analog ya tapi kita akan ganti menjadi tombol arah Oke seperti apa cara cara pertama kita arahkan dari ekstrak ya kita cari pilih option disini Oke setelah pilih option kita pilih personal data setting ya disini cara pertama ya kita pilih user satu nah user satu ini adalah user normal ya jadi kita arahkan ke command configuration tipe satu nah tipe satu ini tipe normal pada umumnya ya kita menggunakan analog seperti nendang menggunakan kotak lari menggunakan L1 ganti orang menggunakan L1 dan lain-lain ya jadi tipe satu ini tipe yang normal Nah jadi ketika kita ingin mengganti menjadi tombol arah kita arahkan ke play movement menjadi tombol arah ya kita geser ke kanan ya yang tadinya analog lalu menjadi tombol arah sebagai fungsi pergerakan kita untuk bergerak Oke Nah itulah cara pertama ya Nah cara yang selanjutnya adalah kita ketika bermain ya kita langsung aja bermain nah disini ketika kita menggunakan ataupun bermain gameplay ya kita masih menggunakan tombol analog l3 ya di sini kita akan menggantinya menjadi tombol arah nah teman-teman tekan tombol setar ya kan tombol setar lalu arahkan ke select side ya sebelah kiri klik konfirmasi di sini kita tekan tombol kotak ya untuk edit personal data lalu di sini kita pilih command configuration nya tipe satu ya kita pilih Nah setelah kita memilih langsung arahkan ke player movement Oke kita arahkan ke arah kanan ya kita ganti menjadi arah Nah jika teman-teman sebaliknya ya jika teman-teman ketika gameplay keadaan bermain analog yang tidak berfungsi berarti teman-teman harus dibalikan terlebih dahulu ya dari tombol arah ke tombol analog ya jadi teman-teman tinggal ganti aja ya ke semula ya oke nah kita gunakan tombol arah Oke jika sudah kita balik lagi kembali nah disini sudah kita bisa menggunakan tombol arah ya jadi tidak menggunakan tombol analog jika teman-teman ingin sebaliknya bisa dikembalikan seperti semula dengan cara tadi ya oke sekian teman-teman eh tutorial dari gua semoga bermanfaat buat kalian jangan lupa subscribe like comment dan share gua akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boleh Terima kasih.